Hai sahabat di tengah, jumpa lagi di tengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap johokan dan segala coba apapun yang kita inginkan, amin mejojoah, horah buat kita semua sahabat di tengah ini sudah tanggal 13 ya sahabat di tengah jadi, iya tanggal 13 jadi, dimana Nirma dan Lasmi semua keluarga tapi mereka sangat berantusia sampai kakak asli disini, sahabat di tengah sangat senang sekali melihat dia sampai nampak akan ikan emasnya juga baliklah kak, tahun baru katanya sahabat di tengah, tapi di tengah sudah katakan juga kendalanya dia juga sudah maklumi, tapi di tengah senang juga lihat kondisi keluarga semua di kampung ya, dan mereka juga senang kita sudah dapat google adsense jadi, mereka sangat entusias, apalagi sini Ramah dengan si Lasmi, kenapa tidak datang-datang katanya sahabat di tengah karena sudah sang menahan rindunya seperti itu padahal di tengah kita bule dari kampung bulan berapa itu? bulan delapan ya bulan tujuh atau bulan delapan belum lama juga ya sudah lama lah sababat di tengah bulan delapan bulan tujuh atau bulan delapan segitu ya lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas lima bulan yang lalu kita juga balik ke kampung jadi ini memang kita pastikan kita tidak balik sababat di tengah jadi ketika lihat mereka tadi sampai di tengah senang sekali adik kakak Sri sudah beli kereta baru memang biar jalan-jalan katanya tapi ya apa boleh buat ya jadi di tengah buat juga video seperti ini agar keluarga di kampung tidak hanya tahun baru kita bisa berkumpul nanti kalau waktunya sudah ditentukan bisa juga kita berkumpul dengan Bik Tua di Aceh juga bisa juga kita berkumpul buat keponaan-keponaan Bik Tengah buat Nirma Eja Lasmi Mboy Deben ya nanti Bik Tengah pasti balik sepertinya memang kalau mereka semua dekat sekali dengan Bik Tengah ya begitu pun yang di Aceh Ali Dapa memang dekat dengan kita sangat dekat sekali dengan kita ya sababat di tengah jadi tadi mereka antusias telepon sababat di tengah katanya kapan balik katanya jadi Bik Tengah juga sudah bilang apalagi kakak Sri ya dia juga sangat antusias sekali tapi Bik Tengah bilang sudah Bik Tengah katakan minta maaf juga sebelumnya Bik Tengah sudah minta maaf kepada Mama Mama Biring kalau kita tidak balik dalam 4 Tengah tadi Bik Tengah juga minta maaf kepada adik lah jadi banyak pertanyaan sahabat juga kenapa tidak mereka saja yang kemarin karena kakak Sri sudah punya kereta katanya kita maklum juga sahabat Bik Tengah karena selain sekolah anak-anak masih kecil jadi dari jarak Medan mereka bukan tinggal di Medan juga masih di perkampungan dari Medan ke kampung makan waktu 2 jam lebih ya di daerah kota Binje bukan Medan lewat Medan makanya dia tidak di Medan dia di kota Binje dari Binje juga 1 jam lebih lagi sahabat Bik Tengah jadi banyak yang pertanyaakan kenapa bukan mereka saja kakak Sri kan sudah punya kereta katanya jadi anak-anak kecil sahabat Bik Tengah jadi jarak dari kampung kemari itu kalau kita berangkat dari sini jam 8 pagi dari rumah itu sampai di terminal Binje belum sampai di rumah ya sampai di terminal Binje itu biasanya jam 12 jam 1 jadi bisa dibayangkan ya satu hari satu malam sahabat Bik Tengah jadi kalau anak-anak nanti yang keponaan sudah besar-besar pastilah seperti itu ya kalau adik si bapak sini remaja jangan ditanya lagi dia sangat berantusias sekali nyuruh abang hiparnya balik hari di bel sahabat Bik Tengah tapi ya itu tadi juga dimaklumi ada solusinya mereka buat tapi ya namanya memang perjalanan bukan selalu seperti yang kita inginkan seperti itu jadi ketika keponaan juga telepon adik juga telepon memang Bik Tengah sadar ya ini tahun pertama kalau adik ya kakak Sri di sini tahun baru di kampung tapi Bik Tengah juga sudah pernah balik ke kampung juga sudah nampak rumahnya tapi hari ini Bik Tengah sangat bersyukur sekali karena rumahnya sudah semakin cantik Bik Tengah sangat bersyukur sekali ya selalu Bik Tengah senang sekali seperti itu dia nanti dilihat ya di videonya dia begini didampakannya nanti kakak balik kemari Bik Tengah apa segala macam katanya jadi Bik Tengah dengan Pak Tengah punya kebahagiaan tersendiri seperti kita dihargai juga sebagai kakak diharapkan juga kebalian kita seperti itu ya di sini saja Bik Tengah sudah sangat bersyukur sekali ditambah lagi kita dapat Google AdSense tapinya masih ada sedikit kendala sampai di tengah besok mungkin akan di tengah tunjukkan apa kendalanya sebetulnya ada solusi dari sahabat semua memang apa kabar kita berdua di mana kalian ini guys mana Tying wah wajah kalian pun gak nampak wajah kakak Ami Wawanirma siapa yang sasang rambutnya kak siapa yang sasang rambutnya nakko kenapa kurang kali handphone mamak duit itu mana handphone Bik Tengah ini biar coba min coba bukan kata rumim rumah mutir sekuparen bukan maka bagai nampak mengolah berikannya rumahnya sahabat di tengah ini sudah rumah kak katanya biar 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 natal di rumah katanya sahabat di tengah tengok sudah nampak semua rumahnya sudah disiap dipagar sudah dipagar sudah dipagar sudah ditakasih sing semua ya oh 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 itu motornya sampai di tengah eh kereta mobil kalau di Indonesia mobil ya oh itu rumahnya sudah dinampakkan ya rumahnya sangat megah sekali ya puji Tuhan lah itu dinampakkan pura-pura tidak tahu tahu sebetulnya cuman karena apanya ini biar tengah tidak tahu ya sudah dipagar juga dulu biar tengah dia balik ke Malaysia biar tengah yang jaga ini ada seming oh depan saja oh jadi yang di situ cuman kakak Lasmi dan Wawanir oh iyalah nanti Adilid rezeki balik kami nak bisa natal di situ ini dia adik adik bik tengah ini banyak yang bertanya memang kakak seri adik bik tengah di bawah bik tengah dia dia masuk ke tidak ada lagi nyapulah nyapu sudah sore juga masak sudah tinggal tunggu empat tengah balik dari kebun bik tengah motor di motor rusak oke ya sek sehan yuk tengok wajahnya mangkak mangkang ikan mangkang ikan Yo, sihat-sihat, salam Bye